Halo sahabat datin, tahukah kamu sepanjang pertengahan tahun ini masih marak diberitakan mengenai insiden kebocoran data dari serangan siber loh? Karena itu, data-data pribadi yang sensitif dan berpotensi disalahgunakan jika jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab perlu untuk dilindungi. Nah, meski ada banyak fasilitas keamanan data yang disediakan oleh pemilik layanan digital yang kita gunakan, misi melindungi data pribadi tetap harus datang dari kesadaran keamanan diri sendiri. Pada kesempatan kali ini, yuk kita bahas mengenai salah satu serangan siber yang mengancam keamanan data-data pribadi yaitu piecing. Piecing atau secara harfiah berarti memancing merupakan salah satu teknik social engineering yang prosesnya adalah bagaimana seorang penyerang dapat memperoleh data-data target yang ditujunya dengan membujuk atau mengelabui target untuk memberikan data pribadi yang sensitif. Data yang biasanya diincar oleh penyerang meliputi username dan password, nomor kartu kredit, PIN, hingga nama ibu yang biasanya digunakan di bank. Sekali lagi diingat, targetnya merupakan informasi pribadi yang sensitif. Piecing dapat dilancarkan melalui website, SMS, maupun pesan singkat. Laman aplikasi platform besar, WhatsApp, atau notifikasi riset kata Sandi yang palsu. Nah, jika sahabat datin menerima email, diharapkan untuk cek pengirim email atau pesan, kemudian periksa link yang diterima sebelum membukanya sembarangan, menghindari memberikan data pribadi ketika mengakses website, perbaharui informasi terkait piecing, cek akun yang dimiliki secara rutin untuk menjaga keamanannya, serta hindari mengunjungi website yang tidak aman. Terakhir, jika sahabat datin memiliki laporan terkait kasus piecing, dapat melalui layanan pelaporan EduCisert di educisert.camdikbud.go.id Yuk, lindungi data pribadi mulai dari diri sendiri. This is the guide to guard. This is the guide to guard. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.